Intro Mobil listrik adalah jawaban manusia atas kepeduliannya terhadap lingkungan. Seperti kita tahu, mobil listrik tidak mengeluarkan emisi gas buang sebagaimana kendaraan biasa, yaitu berupa asap kenalpot. Kenapa asap kenalpot mencemari lingkungan? Dikarenakan salah satu yang menyebabkan terjadinya pemanasan global adalah emisi gas buang dari kendaraan, yaitu gas CO2. Dengan bertambah banyaknya kendaraan yang beroperasi di dunia saat ini, maka jumlah gas CO2 akan terakumulasi semakin banyak yang kemudian akan mengubah sifat lapisan atmosfer bumi yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Karena jumlahnya sudah semakin banyak dan kita ingin untuk mengurangi jumlah CO2 tersebut, maka lahirlah kendaraan listrik. Kendaraan listrik sendiri sebetulnya bukan merupakan kendaraan yang baru, karena sebetulnya dari zaman dulu pun sudah pernah dibuat, bahkan pada masa-masa pengembangan kendaraan pertama kali, seperti ada kendaraan yang bermesin uap, kendaraan bermesin bensin, dan muncul juga kendaraan bermesin listrik, seperti yang dibuat oleh Porsche. Namun pada saat itu tidak berkembang, dikarenakan memang jarak tempuh yang masih sangat pendek. Jadi sebetulnya kendaraan listrik ini bukan kendaraan yang baru, namun sekarang ini saat ini kalau kita tahu beberapa negara di dunia bahkan sudah akan melarang penggunaan kendaraan konvensional, seperti di Eropa misalkan ada yang dimulai di tahun 2025, ada yang baru dimulai di 2030, namun sudah merupakan satu tren bahwasannya kendaraan konvensional kedepannya akan dilarang dan akan digantikan oleh kendaraan listrik. Kecepatan kendaraan listrik tidak berkurang pada saat kapasitas baterai menurun dikarenakan ada sistem kontrol yang akan mengatur kapasitas baterai dengan kinerja motor listriknya. Jadi memang pada saat indikator baterai di pada kendaraan menunjukkan kapasitas yang sedikit, itu sebetulnya masih ada kapasitas yang tersisa, hal itu dimaksudkan untuk keamanan dan keawetan dari baterai kendaraan listrik itu sendiri. Namun sistem kontrol yang dipakai pada kendaraan listrik saat ini diatur sedemikian rupa, sehingga nanti kecepatan kendaraan itu tidak berkurang pada saat kapasitas baterainya menurun. Tapi yang perlu kita lakukan tentu harus lebih antisipasi ya terhadap kapasitas baterai tersebut. Tentu jangan sampai sudah mau habis tapi kendaraan masih terus kita pakai seperti itu. Tapi artinya kendaraan akan dipastikan dapat tetap beroperasi dengan baik, tidak akan berkurang kecepatannya apabila kapasitas baterai menurun karena sudah ada sistem yang mengatur sedemikian rupa. Terima kasih telah menonton!